seorang muslim tidak boleh begitu karena seorang muslim itu cermin bagi muslim yang lain ketika melihat ada yang salah maka dia nasihati kita harus saling menasihati satu sama lain contohnya disini anda nasihati dia maka antum juga berbuat salah antum nasihati anda nah sekarang kita belajar tentang masalah merokok contohnya ada seorang sandri yang dia merokok contohnya apa antum bakal bantu dia kalau antum bantu dia berarti antum sama melakukan keharaman nah contohnya dia itu minta sama antum 10 ribu anak kepala anak pusing anak mau beli rokok kalau antum kasih kalau antum kasih antum sama aja terokok kayak dia nah antum bilang sama dia anak cinta sama antum anak gak mau antum itu merokok maka kita harus saling tolong menolong untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah kalau orang-orang pada bilang antum itu gila dan lain-lain antum bilang bahwasanya antum itu mengincar dunia Allah Allah dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain